Bank Syariah Indonesia menghadirkan poskomudik lebaran di tiga titik selama masa budik lebaran 2024. Tiga titik tersebut meliputi res area tol Cipularan km 88A, tol Cipali km 166, dan masjid BSI bakah di Lampung. Ketiga titik poskomudik juga terdapat masjid BSI yang dapat dimanfaatkan pemudik. Para pemudik juga dapat menikmati jasa pijat gratis, mendapat takjil gratis, serta melakukan top-up e-money. Poskomudik BSI juga menyediakan permainan untuk anak-anak yang mendidik, di mana anak-anak dapat bermain sekaligus belajar mengenai jiswa. Jadi ini poskomudik BSI ya, kerjasama sama teman-teman dari BSI Mas Lahat. Nah kita akan buka di tiga tempat, yang pertama di sini, karena kebetulan kita ada di sini. Yang kedua di km 166 Cipali, yang ke arah Cirebon. Kemudian satu lagi di, apa namanya, di Bakahoni, karena kita juga punya masjid di Bakahoni. Jadi kalau pemudik nanti akan mengarah ke arah Jawa Barat sebelah selatan ya, ke Bandung, ke Garut, ke Tasik, bisa mampir di sini. Nah kalau pemudik akan mengarah ke Jawa Tengah, Jawa Timur, atau Jawa Barat bagian utara ya, itu juga bisa di km 166 Cipali. Dan yang ke arah Sumatera, itu begitu keluar dari penyeberangan Bakahoni, bisa nanti mampir ke Masjid BSI juga di Bakahoni. BSI juga bekerja sama dengan BSI Mas Lahat, yang menyediakan sejumlah layanan, seperti berkonsultasi seputar jiswa, serta dapat menyalurkan zakat fitrah, zakat mal, infak, dan sodako. Selain itu BSI juga bekerja sama dengan Kementerian BUMN untuk melaksanakan agenda mudik bersama. Kemudian juga kita juga bersama-sama dengan Kementerian BUMN, ada program mudik bersama. Nah itu insya Allah besok akan, apa, acaranya di Jumat besok. Nah kita juga ikut kontribusi untuk penyelenggaraan mudik bersama dengan Kementerian BUMN. Dengan dibukanya posko mudik ini, BSI berharap masyarakat dapat melaksanakan mudik dengan lancar dan selamat sampai tujuan. BSI juga berharap dapat menyertai kehangatan lebaran sebagai sahabat finansial, sosial, dan spiritual. Terima kasih telah menonton!